Pemisah pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Cianjur diwarnai bentrok antar supporter. Satu orang menjadi korban penganiayaan akibat senjata tajam. Bentrokan tersebut dipicu kekecewaan supporter saat mengetahui tim kesayangannya kalah. Beginilah keributan antar supporter bola yang terjadi di desa Cibarbek, kecamatan Cibuber, Kabupaten Cianjur. Puluhan pendukung dari kedua tim sepak bola terlibat adu Jotos. Hal tersebut dipicu kekecewaan tim kesayangannya kalah dalam pertandingan sepak bola liga antar kampung dalam perlombaan menjelang pperingati hut kemerdekaan Indonesia yang diadakan setiap tahun. Para supporter saling serang, kurangnya petugas kepolisian yang juga mengamankan di lokasi, sempat kewalahan melarai bentrokan kedua supporter ini. Bentrokan berhenti setelah salah satu warga menjadi korban dan mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk menghindari keributan meluas, petugas kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Ahal, seorang kakek berusia 60 tahun, beserta sebilah golok yang ia bawa untuk melupai korban. Spontan atau ada motivator ini memang ada bentar tajam? Kalau itu mungkin secara spontan, ya namanya di pertandingan mungkin pada saat itu yang bersambutan sedang bakul. Tadi saya rasa ini sepontan beban karena usul sengaja dengan sasaran yang jelas. Itu di bagian apa? Kena di bagian kepala ya, kepala yang sudah dilakukan pemeriksaan medis, dia bukan membayar-bayar untuk pengolongan terhadap korban. Di hadapan petugas, pelaku mengaku senjata tajam yang dibawa untuk mencari rumput, namun pelaku terbawa emosi saat keributan terjadi dan tim sepak bola kesayangannya kalah.